Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Riau Malam. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat menaruh perhatian besar terhadap aktivitas aparatur sipil negara atau ASN jelang pemiliran umum pemilu 2019. Bahkan pemantauan akan dilakukan hingga media sosial. Bertempat di Jalan Merdeka Kota Bandung, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bagi aparatur sipil negara atau ASN. Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengungkapkan, berkaca dari pelaksanaan Pesta Demokrasi di Jabar 2018, pelanggaran yang dilakukan para abdi negara berpotensi besar terulang di pemilu 2019. Abdullah menegaskan pengawasan terhadap ASN dalam sebuah Pesta Demokrasi mutlak dilaksanakan, menyusul banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan ASN. Terlebih, ASN menempati posisi yang strategis dan berpengaruh terhadap jalannya Pesta Demokrasi. Dicontohkan Abdullah, dalam Pilgub Jabar 2018, terdapat puluhan kasus pelanggaran yang melibatkan ASN, mulai dari pejabat pemerintahan hingga aparatur desa. Bawaslu Jabar menilai pentingnya sosialisasi pengawasan partisipatif kepada ASN. Salah satu unsur fairness dalam pemilu adalah tidak ada intervensi, tidak ada untuk kemudian upaya menggunakan instrumen negara, atau pejabat negara, aparatur sipil negara, pejabat tingkat kelurahan, bahkan di tingkat BUMN, BUMD, untuk kemudian memberikan pemihakan atau dapat menguntungkan kepada salah satu peserta pemilu. Oleh karena itu, penting kami Bawaslu telah melakukan di tingkat kabupaten kota dan hari ini juga kita akan melakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan hal-hal penting terkait pentingnya netralitas ASN di dalam pemilu. Bawaslu pun mengimbau agar ASN menjaga posisi dalam pemilu 2019.